Ibu-ibu, aku kan disini awal masih baru, jadinya aku belum tahu pengalaman di Hongkong itu seperti apa Tahun berapa itu? Itu tahun 2019 Oh baru saja? Iya, 2019 Berarti saman baru di Hongkong ini? Iya, ini baru kedua, kedua yang kemarin pandemi aku pulang itu Nah, tahu-tahu itu temen itu ya butuh uang, katanya anaknya sakit Temennya salimbrot itu sih? Salimbrot yang ibu, yang tak anggap ibu itu sudah tak anggap emakku sendiri gitu Waktu aku masih potong gaji, waktu apa dia itu menganggap aku anak Kayak gitu mbak Dibantu kok gak? Ya, dibantu Enggak sebelumnya kayak makan kayak obo kayak gitu Ya, paling cuma makanan mas, kalau kita lagi libur apa gitu Dikasih makanan, diajak makan, kayak gitu tuh Ya, namanya kita baru di sini ya Kita sendiri juga gak pegang uang lebih gitu Kita masih nungguin gaji, masih potong gaji kayak gitu Selamat berhari minggu ya temen-temen Kita hari ini libur minggu, di rumah saja Karena cuaca di luar dingin Jadi kita gak keluar kemana-mana Bersama mas Bujo yang sibuk bikin kopi Darling, halo? Darling, halo? Lu ngomong karena mbaknya lah pokok aku sih Gak apa-apa, kita kan di rumah Mbak elu kok Nah, sama Bujo ku ya Di tempatnya ada salah satu temen Baru ketemu ya mbak Mau bikin latte, espresso Kebetulan bingung mau proses extend visa Lewat telepon gak kuas Maunya ketemu Nah, kebetulan saya gak keluar Jadi tak suruh datang ke tempat kontraan saya Rumah bedeng Rumah bedeng Rumah bedeng Gak apa ya mbak ya Ya, justru itu yang membahagiakan kok Oke, rumah bedeng Tengahnya sih so, nyewa sih ngomong mbak Amin Amin nih mbak Soalnya Soalnya Dungane wong teraniaya dan tersiksa Biasanya mandi loh mbak Karena mumpunnya yuk Ditolong Kayak gitu tuh Alhamdulillah banget Semudahan diicabat sama Allah ya Amin, amin, amin Tenang mbak, tenang mbak Semuanya ada solusinya Masa aku minta solusinya Masalah ini Aku pengen tau kok sampai senang hutang Masalah ini Lapa ini pokoknya ini Masalah ini Kejebak Kejebak? Iya Lihat ya teman-teman yang suka hutang Apapun pokoknya Jangan sampai percaya Pokoknya Ini gak biarkan aja sampai mbak Berbagi pengalaman ya Berbagi pengalaman Sorry Nah ini Mbak E kejebak hutang Rentner Gak ada ini paspor Bias pokoknya Pokoknya intinya Kalau sama teman Jangan terlalu percaya Sedekat apapun teman Kalau bisa gak usah percaya Kalau bisa gak usah percaya Beneran mas Beneran Urusan uang gak usah percaya Pokoknya Cukup menyiksa kita disini Sangat ya Sangat Amat Sangat Bukannya cuma sangat Tapi amat Sangat Sampai kerjai Koyok Sampai kerja kita Gak konsentrasi Dan kita hanya kerja bakti Mencarikan orang lain Dan ini sudah kejadian yang kedua kali Ini kejadian yang kedua kali Makan aku sekarang mas Dari mulai satu tahun ke depan ini Aku gak ada teman Sama sekali Libur cukup sendiri Di taman tidur aku cukup Mbak istirahat Aku sudah gak Gak peduli Yang penting aku bisa makan Yang penting aku bisa makan dulu Daripada kabusan Daripada kabusan lagi Udah cukup Ceritanya bagaimana Mbak ya Ceritanya dari awal yang mana ini Dari awal Dari awal Aku kenal sama Teman Seperti A Ini misteri Y Ini yang Yang di kontrak pertama ya Ini bukan majikan yang ini ya Ini majikan yang dulu Yang dulu Aku kenal sama seorang ibu-ibu Aku kan disini awal Mbak Masih baru Jadinya aku Belum tahu pengalaman Di Hongkong itu Seperti apa Tahun berapa itu? Itu tahun 2019 Oh baru saja 2019 Berarti saman baru di Hongkong ini? Iya ini baru kedua Kedua Yang kemarin pandemi Aku pulang itu Nah tahu-tahu itu Teman itu Ya butuh uang Katanya anaknya sakit Temannya salimbrot itu sih? Salimbrot yang ibu Yang tak anggap ibu itu Sudah tak anggap Makku sendiri Waktu aku masih potong gaji Waktu apa Dia itu nganggep aku Anak Kayak gitu Mbak Dibantu kok gak? Ya Dibantu Dibantu Sebelumnya Makan Kayak Akhirnya Akhirnya Setahun Apa namanya Apa namanya Disini ada kok Namanya pinjaman bank Katanya gitu Pinjaman bank itu Gimana? Kok kan juga belum tahu Mbak Akhirnya dia bilang Ini gini pinjaman ini Segini Caratnya Ini 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 Gak usah Sebutin Yang penting Potongnya Intinya Terus dia bilang Nanti kamu aja yang pakai nama Karena kamu masih baru Visa kamu masih baru Jadinya masih Bisa pinjem banyak Banyak Gitu kak Tadi ya Masih hidup mbak Temen saya itu Terus Tapi temen saya itu Di Ini Ditolong sama majikannya Dia dipinjemi uang sama majikan Diurus dokumennya Soalnya Majikannya masih mau sama jamadianya Gitu Nah Dia selamat Saya yang gak selamat Berarti Sampai pinjam uang 7 ribu Untuk melunasi Yang Utang Bank pertama Sampai lunasi Terus Sampean kan pinjem uang Gadean 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 Paspor Terus habis itu Sampai ngelunasin Pak Apo Duitnya Gadean Paspor itu Dengan proses Memasukkan uang Di TNG Tapi orangnya Gak Gak ngasih Paspor kesampean Ini banyak Ini Makanya Makanya Gini mas Makanya aku kan Sumpah demi Ini yang kedua Ini yang kedua Aku jujul Kemarin sampean ke mbak Mbak Ini orang Ngajak janjian lagi Di MTR Saya takut Terulang lagi Yang tahun yang lalu Makanya saya Gak mau Dan saya mencari kantornya Dia bilang Sudah Pindah Alasannya sudah Pindah Sudah tutup Bener gak Saya ngomong kayak gini Saya pernah dengar gak Sudah ada yang Makanya kita Singkron kan Benernya Bagaimana sih Istilahnya Istilahnya Sistem kerja mereka Itu kerja mereka Itu gak cukup Satu orang mbak Calonnya banyak Karena saya Kenal yang satunya Lagi Dengan yang satunya Itu beda orang Tapi Tapi kayaknya Mukanya calonnya Mukanya calonnya Saya tahu Jadi Kita coba Gambarin aja Muka calonnya Muka calonnya Saya tahu Kalau nunjukin Ciri-ciri Kan gak ada Masalah Berarti ini Belum ditebus Belum Karena saya takut Dan orangnya itu Saya ajak janjian Ketemu Ada uang Ada barang Itu Pokoknya Bulet Mas Susah orangnya Diajak ketemu Itu Terus Yang pertama Itu kan Untuk pelunasan Paspor Pegadaian Yang 7 ribu Itu Uang sama sudah Kasih Terus Sampai Gak dibalikin Paspornya Akhirnya Sampai Bikin Surat kehilangan Ke kepolisian Terus Sudah dibuatkan Paspor Sementara Sampara Satu tahun KJRI Sampai sekarang Berarti sekarang Ini yang Paspor Satu tahun Itu Terus Digadik Ini lagi Untuk Itu untuk Mengembalikan Yang tadi Uang sisa Aku pinjem Tadi lho Pengganti Inaknya Yang 15 Tadi lho Itu Makanya Ini Yang kedua Kali Yang kedua Kali Kali Ini Saya Puyeng Mbak Saya Cuman Gak ada Yang sampai Terekspos Naik Makanya Dengan Konten Kita Ya Mudah-mudahan Ada Teman Yang lain Karena Ada Sudah Gini Mas Teman Saya Itu Juga Ada Tapi Mereka Pada Tidak Berani Untuk Mengekspos Itu Tapi Saya Udah Bener-bener Gimana Ya Mbak Karena Ini Penipuan Tapi Jebakan Penipuan Tapi Jebakannya Itu Bener-bener Manis Manisnya Begini Ada Yang Sebagian Menawarkan Dari Separuh Pengambilan Uang Jadi Misalnya Kita Ada 7.000 Pengambilan Paspor Dia Bisa Membantu 4.000 Kita Menyiapkan Uang 3.000 Tapi Kita Harus Transfer Dulu Ke TNG Mereka Itu Trik Yang Kedua Sebenarnya Jadi TNG Kan Juga Bisa Dilacai Kalau Seandainya Ada Pelaporan Ke KJRI Tapi Sekambil Lagi Kalau Kita Mau Melaporin Itu Ke TNG Bukan Ke KJRI KJRI Nanti Yang Akan Ngurus Ke Gak Bisa Tetap Walaupun KJRI Karena Lembaga TNG Harus Dari Polisi Bener-bener Kasus Dari Polisi Baru Polisi Bisa Cek Jadi Kasus Ini Harus Memang Naik Ke Polisi Makanya Kalau Ada Korbannya Kayak Gini Ada Dikumpulin 10 20 30 Terus Lapor Bikin Surat Ke KJRI Laporannya Jadi Bareng Bareng Jadi Rame Rame Gitu Jadi Biar Diselesaikan Itu Jangan Dilacak Siapa Pemilik Nomor TNG Itu Kena Polisi Hongkong Bisa Cari Simple Makanya Hati-hati Para Jauh Yang Sudah Nonton Ini Kalian Harus Lebih Lagi Lebih Pinter Lagi Siapkan Kalau Kita Sampai Nemu Korban Banyak Dan Kita Mulai Main Bukannya Apa Apa Hal Kayak Gini Meresahkan Gurum Ini Menyiksa Teman Teman Walaupun Teman Teman Sudah Jatuh Ditimpai Teletong 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 Dibiu Itu Harus Ketawa Jangan Serius Kita Ngomong Jadi Makanya Boleh Nanti Coba Nanti Pasti Akan Ngumpul Semuanya Orang Orang Yang Kayak Gitu Korban Korban Silahkan Komen Teman Temanku Yang Lain Kalau Misalkan Bicara Silahkan Speak up Atau Hubungi Kami Is Oke Nanti Coba Kita Telusuri Ini Kita Bisa Bikin Kita Perkarakan Kita Bisa Aku Bilang Nanti Kamu Tak Kasih Uang Segini Gitu Buat Kamunya Aku Bilang Nanti Kalau Ibunya Nggak Bayar Aku Sudah Punya Pikiran Gitu Sebenernya Nanti Kalau Ibunya Nggak Kan Sama Aku Katanya Gitu Aku Tulus Sama Kamu Kamu Sudah Anggapan Aku Sendiri Blah 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 Pokoknya Intinya Gitu Nah Pada Akhirnya Dia Sudah Benar Benar Mepet Dan Aku Dicecer Terus Dipaksain Sudah Teleponin Sama Orang Ini Kamu Ini Data Kamu Nanti Kamu Tak Kasih Uang Segini Segini Gitu Nah Akhirnya Aku Ikut Sama Dia Gitu Mbak Kejebak Sama Dia Itu Dia Minjam Setelah Sampai 6 Bulan Itu Dia Bayar Mbak Setelah 6 Bulan Berikutnya Mungkin Dia Enggak Bayar Tahu Ada Surat Datang Ketempat Majikan Akhirnya Majikan Itu Enggak Ngomong Apa-apa Majikan Langsung Interminit Saya Saya Kaget Abis Bersih Semuanya Kelar Langsung Majikan Pulang Dari Dari Kantor Langsung Bilang Kamu Beresin Barang Kamu Kontra Selesaikan Sampai Disini Masalahnya Apa Saya Enggak Tahu Masalahnya Gitu Majikan Menunjukin Surat Surat Saya Udah Enggak Bisa Ngomong Apa-apa Saya Langsung Keluar Terus Akhirnya Cari Majikan Baru Pulang Indonesia Apakah Itu Aku Pulang Indonesia Tunggu Visa Di rumah 3 Bulan Aku Balik Kesini Lagi Dan Untuk Majikan Yang Ini Aku Sama Sekali Enggak Kenal Utang Utang Yang Bank Itu Aku Enggak Kenal Mbak Karena Pokoknya Ingin Kerja Disini Itu Enggak Ada Hubungannya Sama Jadi Enggak Ada Surat Dateng Apa Apa Aku Enggak Pernah Kasih Alamat Kemajikan Terus Kemarin Waktu Masih Itu Aku Detailpon Terus Mbak Di Ancem Sama Bang Sama Bang Yang Kurang Kok Tau Kalau Sampai Balik Lagi Ke Hongkong Kan Dia Nyari Aku Ke Indonesia Lomba Mos Sampai Nyari Kesana Keluarga Aku Sampai Stress Lomba Terus 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 Aku Bingung Itu Yang Jalan Satu Satunya Itu Tak Masukin Setelah Itu Aku 7000 Mbak Aku Ngunasin 10.000 Terus Jadi Aku Gaji Aku Yang Satu Bulan Itu Sisanya Tak Kirim Ke Anak Yang 3000 Tak Buat Nutup Sisanya Yang Aku Ngambil Dari Paspor Tadi Jadi 10.000 Tak Masukin Di Bank Soalnya Aku Sendiri Mikir Sama Keluarga Aku Yang Di Yang Di Indul Juga Ibuku Sampai Wah Tau Sendirilah Pokoknya Itu Berarti Kurang Pirange Itu Kurangnya Kan Pembayarannya Itu Pinjamannya Itu 25 Udah Dibayar Sama Dia Itu 15 Kurang Kurang 10.000 Tapi Aku Disitu Kan Ada Bunganya Mbak Aku Pokoknya Ngomong Sama Pihak Bank Itu Kalau Bunganya Saya Belum Saya Tidak Bisa Bayar Yang Penting Pokoknya Pokoknya Itu Saya Habiskan Kalau Masalah Bunga Kan Nanti Tak Belakangan Lagi Kalau Saya Punya Yang 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 Ada Inisiatif Buat Buat Nyalesein Masalahnya Tapi Uang 25.000 Yang Dipinjam Ke Bank Pertama Itu Sampai Nggak Maka Sama 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 Masih Baru Belum Pengalaman Tapi Tambah Boncrot Terus Habis itu Kontrak Yang Kedua Baru Datang Dari Indonesia Baru Datang Dari Indonesia Terus Aku Di Majikan Ini Aku Memang Udah Nggak Intinya Aku Nggak Urusan Sama Terus Sama Gadek Paspor Pinjam Uang 7.000 Kok Kenal Sama Penggadian Penggadian Paspor Itu Kan Kenal Sama Teman Yang Salimbrot Tadi Yang Bukan Salimbrot Lain 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 Kayak Calo Calo Mis Kasaran Memang Calo Memang Belang Apa Kasaran Calo 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 Lengu Atau Dia Ciri-cirinya Lemuh Kurus Cantik Seksi Lampak Hena Ciri-cirinya Menor Cantik Pokoknya Ngomongnya Juga Manis Gembrot Cantik Pimpinnya Tenteng Banyak Calo Banyak Cantik Masuk Kesitu Setelah Masuk Kesitu Itu Yang Pertama Itu Aku Ngelunasi Tapi Kok Dokumen Aku Tidak Balik Kita Janjian Di MTR Sampean Ngomong Ini Sumpah Demi Allah Jujur Astag Sumpah Demi Allah Saya Ada Saksi Teman Saya Masih Hidup Yang Saya Ajak Nggak Maka Saya Nasib Sampean Itu Kok Kapusan Terus Makan Itu Aku Sama Temanku Itu Lain Kalo Bisa Biar Nggak Ada Teman Teman Yang Lain Yang Jadi Korban Selanjutnya Lanjut Mbak Oke Nah Terus Berarti Ini Mau Proses Extend Saya Iya Intinya Saya Proses Extend Dulu Mbak Itu Gimana Saya Minta Bantuannya Yang Itu Intinya Cukup Disitu Saya Sudah Cerita Apa Adanya Nanti Tergantung Nanti Pasti Banyak Yang Comment Nini Nini Korban Korban Silahkan Ditunggu Comment Siap Coba Saya Bisa Itu Terus Oke Terima Kasih Teman Teman Sekali Lain Kita Coba Menyampaikan Informasi Konten Konten Yang Bermanfaat Buat Teman Teman Nonton Disini Juga Nonton Juga Di Channel Saya Dan Dan Sando Nyo Sando Juga Break Dan Keep Stay Tune In My Youtube Channel And See Bye